Halo teman-teman, terima kasih telah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman pada baik-baik saja ya. Nah, teman-teman, disini kita akan membahas mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa alkohol atau alkanol, yaitu reaksi dengan logam, reaksi dengan basah sangat kuat, reaksi substitusi, reaksi dehidrasi atau eliminasi, reaksi esterifikasi, reaksi oksidasi, dan yang terakhir reaksi reduksi. Jadi teman-teman, stay fokus dan saya yakin kamu pasti bisa. Reaksi pertama yang akan kita bahas adalah reaksi alkohol dengan logam natrium atau kalium. Alkohol itu dapat bereaksi dengan logam natrium atau logam kalium membentuk ion alkoksida, yaitu RO- dan juga melepaskan gas hidrogen. Jadi fokus utama reaksi alkohol terhadap natrium atau kalium itu adalah pembentukan ion alkoksida, di mana reaksi ini termasuk reaksi redoks, reduksi oksidasi. Kemudian, ion alkoksida yang dihasilkan dari reaksi ini itu bersifat nukleofil yang kuat serta basah yang kuat. Nah, karena ion alkoksida itu bersifat nukleofil yang kuat, maka sangat berguna pada banyak jenis reaksi. Contohnya adalah reaksi pembentukan ether atau sintesis ether, yang kedua adalah pada reaksi substitusi nukleofil. Rumus umum reaksi ini adalah alkohol ROH dengan natrium atau kalium. Akan menghasilkan natrium alkoksida atau kalium alkoksida plus gas hidrogen. Nah, contoh reaksi ini adalah etanol yang kemudian direaksikan dengan logam natrium. Etanol yang kemudian dicampurkan dengan logam natrium itu akan membentuk natrium etoksida, di mana hidrogen pada etanol akan lepas menjadi gas hidrogen. Kemudian, contoh yang kedua adalah tersier butil alkohol atau alkohol tersier yang dicampurkan dengan logam kalium. Akan membentuk kalium terbutoksida dan gas hidrogen. Nah, tentu teman-teman pasti ada yang ingin bertanya, kapan digunakan logam natrium dan kapan digunakan logam kalium. Nah, teman-teman pasti akan bisa menjawab ini setelah menonton video ini sampai selesai. Nah, dalam pembentukan alkoksida itu bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah keasaman alkohol, di mana semakin asam alkohol, seperti metanol dan etanol, itu semakin cepat bereaksi dengan logamnya membentuk ion alkoksida. Nah, ingat teman-teman bahwa semakin asam alkohol, artinya hidrogennya itu semakin mudah untuk dilepas. Di mana kalau kita lihat pada tabel yang ada di depan teman-teman, antara metanol dan etanol, metanol itu memiliki nilai PKA yang lebih rendah daripada etanol. Artinya, metanol lebih asam daripada etanol, dan metanol akan lebih mudah bereaksi dengan logam, baik natrium atau kalium, dibanding dengan etanol. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi yang ada kloro-kloronya, misalnya 2 kloro etanol dan 2,2,2 trikloro etanol, maka semakin banyak gugus penarik elektronnya, maka akan semakin bersifat asam. Contohnya yang 2,2,2 trikloro etanol, itu lebih asam daripada 2 kloro etanol. Hal ini disebabkan karena terdapatnya efek induksi, di mana kita tahu bahwa semakin banyak atom klorin, itu semakin banyak efek induksi yang dihasilkan. Karena atom klorin itu menarik pasangan elektron ikatan via induksi. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Faktor yang kedua adalah struktur alkoholnya, di mana kita tahu bahwa alkohol primer itu lebih cepat bereaksi terhadap natrium dibandingkan dengan alkohol yang sekunder, dan paling lambat adalah alkohol tersier. Yang kedua, untuk alkohol sekunder dan tersier, itu akan lebih cepat bereaksi terhadap logam kalium. Jadi alkohol yang lambat, misalnya alkohol sekunder dan tersier, itu sebaiknya menggunakan logam kalium dibanding natrium. Karena kalium itu lebih reaktif dibanding logam natrium. Karena kita tahu bahwa kalium itu ukuran atomnya lebih besar, kemudian energi ionisasinya itu kecil. Berarti kalium itu lebih mudah untuk melepaskan elektron terluarnya. Jadi, itu dua hal yang akan berefek terhadap laju reaksi pembentukan alkoksida. Reaksi kedua yang dapat dialami oleh senyawa alkohol adalah reaksi alkohol dengan basa yang sangat kuat. Alkohol itu dapat bereaksi dengan basa yang sangat kuat. Kenapa? Karena alkohol memiliki hidrogen yang terikat pada atom lebih elektronegatif. Nah, basa yang sangat kuat di sini misalnya adalah hidrida logam, natrium hidrida contohnya, dan juga sodium amida, sodamida, natrium amida. Produk reaksi alkohol dengan basa yang sangat kuat akan menghasilkan alkoksida. Karena alkohol yang hidrogennya dapat diambil oleh basa, maka reaksi ini tergolong reaksi asam basa. Reaksi asam basa ini sudah kita bahas di tiga video sebelumnya. Untuk bisa mereaksikan basa yang sangat kuat dengan alkohol, pertama, basa yang sangat kuat misalnya natrium hidrida, itu dicampurkan ke dalam pelarut tetrahidrofuran, yang kemudian alkoholnya ditambahkan dan bereaksi natrium hidrida dengan alkoholnya membentuk alkoksida. Pemilihan pelarut di sini itu sangat penting, diusahakan pelarut yang digunakan adalah pelarut yang tidak memiliki hidrogen asam, contohnya adalah tetrahidrofuran. Jika menggunakan pelarut yang memiliki hidrogen asam, maka pelarut itu dapat bereaksi dengan basa yang sangat kuat ini, dan akan menghasilkan produk yang lebih sedikit. Jadi natrium hidrida akan bereaksi dengan alkohol dalam pelarut tetrahidrofuran. Contohnya adalah etanol dan natrium hidrida. Ion hidrida yang ada pada natrium hidrida itu akan mengambil hidrogen yang ada pada alkohol, khususnya di sini etanol. Karena etanol kehilangan hidrogennya, maka akan membentuk ion etoksida, yang kemudian dikaunter oleh muatan positif dari natrium. Hasilnya adalah natrium etoksida. Ion hidrida mengambil hidrogen akan menghasilkan gas hidrogen. Jadi etanol yang bereaksi dengan natrium hidrida di dalam pelarut tetrahidrofuran akan menghasilkan natrium etoksida dan gas hidrogen yang kemudian menguap. Seperti yang sudah saya sampaikan di reaksi yang pertama, bahwa ion alkoksida adalah produk yang sangat bermanfaat dalam sintesis beberapa senyawa. Karena ion alkoksida itu bersifat nukleofil yang kuat dan juga basa yang kuat. Ion alkoksida itu dapat bereaksi lebih lanjut dengan alkyl halida primer dan juga tosilat membentuk senyawa ether. Nah ini disebut dengan sintesis ether Williamson. Untuk bisa membentuk senyawa ether melalui sintesis ether Williamson, pertama-tama kita bentuk ion alkoksidanya terlebih dahulu. Dimana seperti yang sudah kita pelajari, ion alkoksida bisa dibentuk melalui dua cara reaksi. Yang pertama, yaitu mereaksikan alkohol dengan logam natrium atau logam kalium. Reaksi yang kedua, mereaksikan alkohol dengan basa yang sangat kuat. Seperti yang kita bahas sekarang ini. Kedua cara itu akan menghasilkan ion alkoksida. Dimana ion alkoksida ini kemudian dapat bereaksi lebih lanjut dengan alkyl halida primer. Melalui reaksi substitusi nukleofilik bimolekular atau SN2. Reaksi ini, itu sudah pernah kita bahas di video sebelum-sebelumnya. Dimana rungus umumnya yaitu alkoksida disini diwakili natrium alkoksida bereaksi dengan alkyl halida primer akan menghasilkan senyawa ether dan garam natrium halida. Contoh reaksinya adalah natrium etoksida yang direaksikan dengan iodometana menghasilkan etil, metil ether, dan natrium iodida. Ion alkoksida yang ada pada natrium etoksida merupakan nukleofil yang kuat. Dan gugus iodo yang ada pada iodometana merupakan gugus pergi yang baik. Berarti gugus iodo dapat dengan mudah digantikan dengan ion etoksida, menghasilkan etil, metil ether. Reaksi ini hanya berlaku untuk alkyl halida primer saja. Jika alkyl halidanya itu tidak primer, yaitu sekunder atau tersier, biasanya akan menghasilkan produk eliminasi, dan bukan produk ether. Jadi sintesis ether Williamson itu hanya berlaku jika ion alkoksidanya direaksikan dengan alkyl halida primer, menghasilkan senyawa ether. Jadi itu dua reaksi yang terjadi pada senyawa alkohol. Reaksi-reaksi selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya Ahmad Nur, salam hangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!